Salam Keyesport Oke Hadiah akan dipersembahkan oleh pembel kita Ragi Ugeng Oke Di episode kita kali ini kita akan membahas seorang petarung yang beberapa minggu yang lalu Kita dua minggu yang lalu Menyatakan pensiun setelah berhasil mengalahkan petarung pegulat asal Amerika Serikat yakni Iskalinus mempertahankan gelar-gelar Yang ke-29 Siapa lagi kalau bukan Khabib Nurmagomedov Keputusan dia untuk pensiun itu tidak terlepas dari satu kehilangan mendiang seorang ayah yang sangat berarti buat dia Yang kedua juga karena faktor orang tua juga sih sebenarnya sang ibu Yang menyatakan kalau misalkan udah kamu istirahat aja dulu udah pensiun aja Sudah memberikan peringatan lah bang ya Ya dibalik kesuksesan seorang Khabib Nurmagomedov itu ternyata mempunyai segudang latihan yang sangat berat gitu Tidak terlepas di perjuangan dia bang Ya betul karena seorang Khabib itu kan kita tahu Sempet viral dulu waktu pas dia mau bertarung sama si McGregor ya Sempet mencuat tuh video si Khabib lagi bertarung sama beruang Beruang ya terus Itu lagi kecil Melawan arus air Melawan arus air berenang kayak gitu kan Latihan fisik yang luar biasa gitu loh Jadi kalau misalkan halum pengen mencapai sesuatu Jangan setengah-setengah gitu kan Di balik pensiunnya seorang Khabib Nurmagomedov Tiba-tiba media langsung memunculkan lah The next Khabib Nurmagomedov The next The next The next Banyak bang Oke, nomor pertama siapa Tri Yang pertama ada Islam Makhanshef 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 Tidak ada keputusan Saat ini usianya 29 tahun Islam itu juga merupakan salah satu Kalau nggak salah gitu ya Merupakan salah satu kerabat lah ya Kerabat Mungkin bukan kerabat ya Temen Satu latihan bersama Khabib Kayak gitu Padahal pas Khabib bertanding kemarin Islam pun bakal bertanding bang Yang gelaran UFC ke 254 Seharusnya Kalau lawannya nggak kena Covid-19 Oh gitu Oke Katanya dia bakal menjadi the next Khabib Dilihat di catatannya Ada formanya Kita lihat aja Apakah dia bambu-bubu putihkan Apakah dia malah Terbebani dengan Predikat itu Selanjutnya yakni ada Umar Andur Magomedov Umar ini merupakan salah satu petarung Yang masih berusia 24 tahun 24 tahun muda 24 tahun Dia udah bertarung di MMA itu Sekitar 12 kali Hasilnya Hasilnya dia menang ke semuanya Oh menang ke semuanya Berarti sampai bersih Yes, jadi belum pernah terkalahkan Mas beberapa hari yang lalu Itu Khabib itu Memposting Di Instagram Yang intinya Regenerasi lah Gitu kan Di captionnya itu Regenerasi Di belakangnya itu Ada si Umar Umar apa berarti? Ya mungkin Khabib memberikan sentuhan tangan dinginnya Kepada Umar lah Betul betul Gimana caranya Teknik yang benar Apakah dia akan berlatih bersama Beruang lagi Atau Berawan alasan air Atau Ada metode-metode lain Yang akan diberikan Habib kepada Umar Oh doang Maaf tadi Gue bilang cupang Oke Siapa lagi? Gak jauh bang Tadi Umar Sekarang ada Usman Oke Usman Nurmagomedov Itulah sempurnya Khabib bang Dia sepertinya Khabib tuh Ingin meregenerasi Benar sejadian tuh Dari keturunannya bang Dari keluarga Dari keluarga lah ya Keturunan dari keluarga Keluarga Pegulat MMA ini Sudah menerai Sebelas pemenangan Tujuh KO Tiga kuncian Dan satu keputusan Oke Berarti total ada? Ada sebelas 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 pemenangan Usman ini masih Bergelutnya di MMA Tapi Bisa saja Usman pindah bang Pindah laluan Ke UFC Dia bersiap diri dulu Mentalnya Fisika Mampuannya baru Terjun ke UFC Biar Ketika dia terjun ke UFC Udah siap Seperti Khabib bang Yes Melibas semua musuh-musuhnya Apalagi ya Seperti kita tau ya Kalo misalkan di Pagelaran UFC Itu kan Enggak semua orang Respek Respek sama Lawan Kayak waktu itu Khabib sama Si McGregor Itu kan Wah Trust Talknya itu Maksudlah itu Omongan-omongan yang Sampahnya itu Diserang terus Gitu kan Oke next Kamzat Sima F Sima F Sima F Si Kamzat ini Merupakan salah satu orang Yang masih Berusia 26 tahun Dengan teknik Seni Beladiri Gulat Dimana dia tuh Bertarung Hanya dalam waktu 10 hari Itu dia Dua kelas yang berbeda Dua kelas yang berbeda Betul Jadi yang pertama Di middleweight Yang 10 hari kemudian Dia naik Ke welterweight Secara kemampuan Sudah ada Selatan Maksudlah Banyak orang yang menyatakan Kalau misalkan si Kamzat ini merupakan Seseorang yang Ibaratnya next Habib Cuma lebih mengerikan gitu loh Omongan katanya Dia bertarung Bukan mengejar prestasi Yes Tapi lebih mengejar Menghabisi musuh-musuhnya Ya betul Itu tadi Karena dibilang The next Habib Itu cuman yang lebih brutal Itu seperti itu Sesi wawancara Pernah dia tuh mengatakan Saya suka Menghajar Orang-orang Yang ada di UFC Sampai berdarah Sampai berdarah Dia juga udah mempertahankan 9 kali kemenangan Tanpa term Kalahkan Seperti itu Jadi Berarti paling berpotensi Siapa pun bisa paling berpotensi Menurut gua Kayak gitu kan Kita lihat aja Siapakah yang akan menjadi The next Habib Di balik Pensiunnya Seorang Legenda Eagle Di luka jadi Eagle Seperti itu Oke Itu aja mungkin yang akan Kita sampaikan Di episode kali ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Karena Comment yang ke 30 Akan mendapatkan pulsa Sebesar 200 ribu rupiah Plus Satu jersey Great Ori Jadi siapa pun bisa mendapatkan Segitu aja mungkin informasi Yang akan kita sampaikan Sampai ketemu di episode selanjutnya Salam Geesport Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax